Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal dari Pak Faisal dari IAIN Salatiga Berikut ini Saya akan memberi Sedikit tips ya Pengalaman merubah template Template jurnal Template jurnal Template artikel itu beda dengan template jurnal Kalau template artikel itu Nah misalnya Biasanya disediakan ya Ini artikel template Artikel template itu Untuk membuat artikel itu ada Template yang disediakan Dalam format MS Word Biasanya ya Ini Template artikelnya EduLite Seperti ini ya Fontnya berapa, ukuran kertasnya berapa Top margin, right margin Oke Kemudian Ini tampilannya Nah ini kita bicaranya OJS 2 ya Bukan OJS 3 Kalau OJS 3 nanti pakai bootstrap Pakai masuk ke control panel Wah itu harus punya akses ya Bila di OJS 2 memungkinkan kita ini user biasa Kalau kita klik user home Kita ini adalah jurnal manager OJS practice 2 ini jurnal latihan Mau dibuat modal madul ya nggak apa-apa Nah kalau mau memperbaiki tampilan ini Kita klik jurnal manager Kemudian masuk di jurnal management Management pages Masuk di setup ya Setup ya Setup ya Setup Nomor 5 Ada The Look ya Kita tunggu Kita klik setup Ini loadingnya lama ya Setup Ini nomor 5 Langsung ke The Look The Look Kemudian Kita pergi ke bagian paling bawah Ini masang header Masang gambar Tulisan Tulisan Nah Yang paling bawah ini Ya Ini saya delete dulu aja Nggak apa-apa Saya delete Ya Biar kosongan ya Tampilannya masih default Oke Saya delete Terus Saya Saya save ya Saya coba save Nah ini tempat save and continue Ya Jadi kosongan nanti Tampilan template nya kosongan Nah Kosongan ini Tampilannya Oke Seperti ini Ini tampilan kalau Nggak diapa-apain ya Tampilan masih Tanpa kulit Tanpa tampilan Ya Oke Seperti itu Sebenarnya langsung Override juga bisa sih Tidak harus di delete Bukti save tadi Masa ingin menunjukkan Perbedaannya Kalau ada Theme Atau skin nya Atau enggak Ya Kalau jaman Friendster Atau Blogspot Itu kan ada Template Atau skin Mana tempat Ini Di atas ini 5.6 Journal layout Nah sekarang kita Ngambil dari edulight Minta izin mas Koiril ya Ini buat latihan Kita klik Ini Kita klik Save page as Ya Kita klik di desktop Nah Pilih yang Yang mana Webpage HTML only Ya Coba Webpage HTML only Nah yang ada Foldernya ini Ya ada Foldernya ini Ya Nah ada Foldernya ini Kalau kita klik Nah ini Add to light Nah bukan Begini Nanti ada File di dalamnya Ya Coba Atau kita Save complete Ya Coba kita Save complete Save complete Save page as Webpage nya Yang complete Ya Atau all files Ya All files Coba All files Ya Oke Nah Coba kita Cek Di Tadi kan Di ini Di Desktop Stop Stop Ini Add to light Belum menjadi Belum jadi Folder Seperti Register Yang saya Simpan Jadi ini Disimpannya Bukan all files Ya Maaf ini Agak Lupa-lupa Tutorial Ini Tujuannya Bikin tutorial Biar ingat Ya Kita simpan Di Webpage Complete Ya Jadi yang Bener webpage Complete Ya Nah Kemudian kita Cek Ya Kita cek Nah ini ada Edu light Edu light Saya tarik Gini biar kelihatan ya Edu light journal of English education Nah Ini ada Nanti di bawah Ada Ingat-ingat Ada Namanya Namanya Apa Journal Style sheet Ya Ini Cuman 12 Kilobyte Ya Cascading Style sheet Dokumen ini Journal Style sheet Ini Yang dicari Ya Biar aman Mungkin saya Pindah di download Ya Biar kelihatan Copy Pindah di download Ya Saya tadi sudah Save yang register Ya Ditimpa Tidak apa-apa Oke Nah Sekarang Balik ke sini Tadi Balik ke Nah ini Salah Ya Oke Balik ke sini Tadi pakai Browsernya Beda Microsoft Age Ya Nah ini Di Brows dulu Di sini Ya Edu light Ya Edu light Kita cari Yang Journal Style sheet Ya Kalau kesulitan Kita tulis Di sini Di kotak pencarianya Tulis Shit Ya Nah Bukan bullshit Tapi shit Ya Shit Shit Mana Nah ini Journal Style sheet Nah Journal style sheet Diklik upload Ya Klik upload Nah Kemudian Jangan lupa Di Save Ya Jadi Walaupun sudah sukses Untuk Meletakkan Di mana Tadi Nah iyo Mana Ini Journal style sheet CSS Ini sudah berhasil Di upload Di sini Jangan lupa Ini di klik Save and continue Ya Save and continue Nah Nah kita lihat Apa yang terjadi Ya Apa yang terjadi Nah Coba Saya Saya ini Saya Refresh Ya Nah ini Barangkali Historinya Dihapus Dulu Ya Historinya Dihapus Dulu Karena Masih Balik Kesitu Tersimpan Ya Oke Kita klik Ya 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 Jadi merah Kan Jadi merah Jadi merah Oke Nah ini masih Perlu pengaturan Ya Perlu pengaturan Perlu pengaturan Pengaturan Ya Jadi Memasang Logo Memasang Tulisan Ya Header Itu perlu Ditata lagi Ya Oke Coba Saya masuk Nah Jadi Masuk di Journal Manager Kemudian Masuk di Setup Ya Kemudian The Look Ya Nah ini Tinggal di Ini ya Di Misalnya Header ini Tinggal kita Cari ya Ya Misalnya Ya pernah Dinamika Itu warnanya Merah Dinamika Jurnal Dinamika 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 Ini Yang keluar File Yang berbeda Ya Header 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 Ya Header Header Ya Ya Jadi misalnya ini aja yang gampang Headernya walaupun warnanya Mungkin agak beda ya Nah di upload Ya Header ini Ini besar banget ya Besar banget Terusnya dikecilkan Ya Jurnal Thumbnail Nah ini Header Ya Oke Coba Kalau kita save jadinya besar banget Ditatan Ya Oke Kita klik Nah ini terlalu besar Ya Jadi memang perlu pengaturan-pengaturan ya Pengaturan terhadap ini Terhadap tampilan Ya Di ukuran pikselnya itu Lebarnya 1000 piksel Tingginya ya 170 atau berapa Jadi memang harus diperhatikan Melihat tampilan ini ya Ini bikin masalah nih Ya Jadi memang Kadang-kadang karena kita tidak tahu Tentang OCS Itu kita cuma Trial and error Ya Itu Ya Jadi Header tadi ya Header Kita tunggu Header 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 Yang ukurannya Kecil Tentang ya Ya Header dari Web E-GIMS Berapa ini ukurannya Dan besar-besar ya Nah ini ada Header Dinamika Ya Warnanya Pas Merah Saya Tampilkan Header Dari Dinamika Ya Ini lumayan ya Agak melebar sedikit Tapi Tidak apa-apa Masuk ini Di Saya Hapus Ya Yang Tadi Apa tadi Yang Thumbnail Bukan Page Header Page Header Ini Header Ya Header Ya Kita tunggu sebentar Header Header Yang Perlu ditampilkan Ya Nah ini Ya Header yang Merah Ya Udah Uruk Nolnya Ini Ya Upload Ya Di Upload Kemudian Jadi ini Tampilan Awal Nanti Pindah-pindah Halaman Tampilannya Juga Sama Kita Save Ya Kita Save Oke Ya Nah Seperti ini Nah itu Ukuran pikselnya Harus diperkecil ya Supaya tidak Terlalu besar Jadi diperkecil Ukuran pikselnya Disesuaikan Misalnya 1020 piksel Lebarnya Tingginya Disesuaikan Ya 170 piksel Atau berapa Oke Terima kasih Atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi